Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Surabaya Mengaji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'amiduhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min shaluri anfasina wa min seyyi'ati a'malina Man yadihillahu falamuddillala Wa man yadnil falahadiyala Asyidu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Ya ayyuhaladheena amanatakum waha haqqatu qatih Wa la tamatunna illa wa antu muslimun Ya ayyuhaladheena amanatakum waha wa kuulu qawlan sadeedah Yuslih lakum a'amalakum Wa yawufir lakum dunubakum Wa man yut'i laha wa rasoolahu Faqat faza fawzan a'deema Amma ba'du Fa'inna as'aqal haditha kitabu Allah Wa khairul huda huda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam Wa syarul umuri muhdasatuhah Wa qula muhdasatin vid'ah Wa qula vid'atin daulala Wa qula daulalatin fin'ar Berhadirin yang dimunyakan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Segala puja dan puji Kita panjatkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas limpah ni'mat dan karunianya Kita bisa hadir Di kesempatan Yang berbahagia kali ini Dalam rangka Untuk menuntut ilmu syar'i Atau Tolabul ilmi Semoga Langkah kita Di tempat yang mulia ini Mendapatkan ridho Dan diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengenukrahkan kepada kita Ilmu yang bermanfaat Sebagai bekal Ketika kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perhadirin yang dimunyakan oleh Allah Pada kesempatan sore hari ini Kita akan membahas sebuah tema Iaitu Begitu kuatnya Tekad syaiton Untuk menyesatkan manusia Jadi tema yang kita bahas Pada sore hari ini adalah Begitu kuatnya Begitu dahsyatnya Tekad syaiton Untuk menyesatkan Anak keturunan Adam Jadi pembicaraan kita Pada sore hari ini itu Tentang Musuh berbuyutan kita Musuh yang nyata Bagi kita semuanya Yang dimana Kita tidak bisa melihat mereka Dan mereka bisa melihat kita Ya Itulah yang disebut dengan syaiton Allah sebutkan Di dalam Al-Quran Di surat Al-A'raf Ayat 27 Surat Al-A'raf Ayat nomor 27 Allah berfirman Sesungguhnya Syaiton itu melihat kalian Dia dan Bala-bala tentaranya Sedangkan kalian tidak bisa melihat mereka Sesungguhnya kami Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan syaiton Pelindung Bagi orang-orang yang tidak beriman Ini di surat Al-A'raf Ayat nomor 27 Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Bahawasanya musuh yang satu ini Musuh yaitu syaiton Itu mereka bisa melihat kita Dan kita tidak bisa melihat mereka Sehingga hal ini Mengingatkan kita Agar kita selalu berhati-hati Dan selalu waspada Yang namanya syaiton ini Akan senantiasa Berusaha Untuk menyesatkan Anak keturunan Adam Kemudian Para diri ini Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Permusuhan Syaiton dengan Anak Adam alaihi salam Ini sudah sejalah Bagaimana Syaiton ini menggoda Nabi Adam alaihi salam Yang sebelumnya Syaiton ini diperintahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk sujud Untuk sujud kepada Nabi Adam Kemudian syaiton enggan Syaiton enggan Untuk sujud kepada Nabi Adam Karena Syaiton memiliki Kesombongan Dia merasa lebih baik Lebih utama Lebih mulia Daripada Nabi Adam alaihi salam Syaiton tidak mau Mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Syaiton ini Diusir oleh Allah Dari surganya Sebagaimana Allah berfirman Di surat Suat Ayat 73-74 Ketika Allah perintahkan Malaikat Malaikat Sujud kepada Nabi Adam Sujud sebagai penghormatan Kepada Nabi Adam Maka seluruh Malaikat itu Sujud kepada Nabi Adam Illa iblis Kecual iblis Istagbaro Maka iblis ini Sombong Allah perintahkan Sujud kepada Nabi Adam Tapi iblis ini Tidak mau sujud Illa iblis Istagbaro Wa kana minal kafirin Kecual iblis Dia sombong Dan dia termasuk Orang-orang yang kafir Jadi dari sinilah Permulaan permusuhan Antara iblis Atau syaitan Dengan Nabi Adam Dan keturunan Keturunan Adam Kita semuanya Keturunan Nabi Adam Jadi ini bukan Main-main Ini bukan sesuatu yang Apa namanya Sebele Tapi ini sesuatu yang Sangat berbahaya Permusuhan syaitan Dengan anak keturunan Adam Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan Nabi Adam Alayhi salam Allah menciptakan Istrinya Nabi Adam Alayhi salam Yaitu Hawa Kenapa Waktu itu Nabi Adam Allah berikan Tempat di surga Begitu juga Istri beliau Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sudah Memberikan larangan Kepada Nabi Adam Jangan sampai Nabi Adam Memakan Buah Dari pohon Terlarang Yang ada di surga Ya Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Nabi Adam Untuk memakan Buah Dari pohon Terlarang Di surga Sebagaimana Allah sebutkan Dalam Al-Baqarah 35 Al-Baqarah Ayat 35 Dan kami Kami mengatakan Yaitu Allah mengatakan Kepada Nabi Adam Ya Adam Wahi Adam Uskun Anta Wa zaujukal Jannah Tinggallah Engkau Bersama Istrimu Di surga Dan makanlah Apa-apa Yang kalian Mau Di surga Itu Maka janganlah Kalian berdua Mendekati pohon Ini Sehingga Kalian Termasuk Orang-orang Yang berbuat Kezoliman Di ayat ini Para jamaah Al-Baqarah Ayat 35 Allah subhanahu wa ta'ala Melarang Nabi Adam Beserta Istri beliau Untuk mendekati Suatu pohon Walatakorobahadihi Asyajaroh Dan janganlah Kalian berdua Mendekati pohon ini Fatakuna Minadzolimin Kemudian Kalian berdua Termasuk Orang-orang Yang berbuat Kezoliman Ya Namun Namun disini Syaiton Syaiton Ini Dia gak tinggal Diam Ketika Syaiton Dikeluarkan Dari surga Maka Syaiton Atau Iblis Menggoda Merayu Membisik-bisiki Nabi Adam A.S. Dan juga Istri beliau Untuk Memakan Atau Mendekati Pohon tersebut Bahkan Syaiton Ini Bersumpah Bahwa Syaiton Ini Menginginkan Kebaikan Untuk Nabi Adam Dan Istrinya Apa sebutkan Dalam Al-A'raf Serat Al-A'raf Ayat 21 Dan Syaiton Itu Bersumpah Supaya Nabi Adam Itu Percaya Bersama Istrinya Percaya Bahwasannya Buah Tersebut Itu Bisa Membuat Begini 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 Sebagain Waka Sama Huma Inni Lakumala Minan Nasihin Ya Akka Waka Sama Huma Inni Lakumala Sesungguhnya Aku Ini Termasuk Orang-orang Yang memberikan Nasihat Kepada Kalian Berdua Ya Syaiton Membisiki Merayu Membujuk Nabi Adam A.S. Bersama Istrinya Untuk Melanggar Larangan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Syaitan Berpura-pura Sebagai orang Seperti orang Yang membuat Memberikan Nasihat Kemudian Para jamaah Yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala Maka Dengan Itulah Permulaan Permusuhan Antara Syaiton Dengan Dengan Anak Cucu Adam A.S. Bahkan Permusuhan Itu Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf Ayat 16 Dan 17 Surat Apa? Al-A'raf Ayat 16 Dan Ayat 17 Qa'la Fabima Ah Waitani La Aka'ud Danna Lahum Sirat Al-Mustaqim Allah Berfirman Allah Menjelaskan Tentang Bagaimana Iblis Ini Dia Bersumpah Untuk Menyesatkan Anak Cucu Adam A.S. Qa'la Fabima Ah Waitani Maka Iblis Berwata' Fabima Ah Waitani Karena Engkau Telah Menyesatkan Aku Ya Allah Engkau Telah Mengeluarkan Aku Dari Surga Maka Aku Akan Menghalangi Mereka Anak Cucu Adam Dari Jalan Yang Lurus Kemudian Aku Akan Mendatangi Mereka Dari Arah Depan Mereka Dan Dari Arah Belakang Mereka Dan Dari Dari Sebelah Kanan Mereka Dan Dari Sebelah Kiri Mereka Dan Engkau Mendapatkan Kebanyakan Mereka Bukan Termasuk Orang Yang Bersyukur Ya Jadi Disini Kita Perhatikan Bagaimana Syaiton itu Bersumpah Dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwanya Syaiton ini Akan Selama-lamanya Menjadi Musuh Bagi Anak Cucu Adam Dan Syaiton Akan Mengerahkan Seluruh Kemampuannya Untuk Bisa Menyesatkan Anak Cucu Adam Kalau kita Perhatikan Tadi Surat Al-Araf 16-17 Summa La Atiyannahum Kemudian Aku akan Mendatangi Mereka Dari Arah Depan Wa Min Khalfihim Dari Arah Belakang Wa An Aimanihim Dari Arah Kanan Wa An Syama'il Dan Dari Sebelah Kiri Jadi Syaiton Mendatangi Manusia Itu Dari Berapa Dari Berapa Dari Berapa Arah Dari Depan Kemudian Dari Belakang Dari Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Dari Empat Arah Kita Didatangi Oleh Syaiton Ya Dari Arah Depan Seseorang Dibuat Raku Ya Diantara Hal-hal Yang Dilakukan Oleh Syaiton Seseorang Syaiton Membuat Raku Akan Keimanan Ya Seorang Yang Beriman Seorang Muslim Muslim Itu Dibuat Raku Akan Kehidupan Akherat Dibuat Raku Ya Ini Di antara Perbuatan Syaiton Ketika Syaiton Mendatangi Manusia Dari Arah Depan Itu Dibuat Raku Tentang Perkara-perkara Keimanan Kemudian Syaiton Datang Dari Belakang Yaitu Syaiton Membuat Manusia Itu Cinta Kepada Dunia Cinta Yang Perlebihan Ya Cinta Yang Sangat Sangat Perlebihan Sehingga Lupa Ibadah Lupa Melakukan Kewajiban Kewajiban Yang Allah Perintahkan Lupa Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Yang Diperintahkan Rasul Sallallahu Sallallahu Sallam Dan lain Sebagainya Kemudian Berhadirin Yang Dirahmati Allah Sallallahu Sallallahu Syaiton Ini Menggoda Manusia Itu Mulai Manusia Itu Lahir Mulai Manusia Lahir Lahir Procot Dari Perut Ibu Itu Syaiton Sudah Menggoda Disebutkan Dalam Sahih Bukhari Dan Sahih Muslim Jadi Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Bahwasanya Nabi Sallallahu 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 Tidaklah Tidaklah Ada seseorang Anak Yang Lahir Tidaklah Ada seseorang Anak Yang Lahir Illa Was Syaiton Yam Musuhu Khinayulat Nabi Mengatakan Tidaklah Seseorang Anak Itu Lahir Kecuali Syaiton Itu Mengganggunya Ketika Anak Itu Lahir Maka Anak Itu Menangis Ya Bayi Itu Kan Kalau Lahir Nangis Min Masih Syaiton Karena Gangguan Syaiton Illa Illa Maryam Wa Ibnaha Kecuali Maryam Dan Putranya Yaitu Nabi Isa Ya Jadi Ini Menunjukkan Bahwasanya Syaiton Sudah Mendatangi Manusia Ketika Manusia Ini Lahir Ke Dunia Ini Ya Lahir Ke Dunia Ini Kemudian Syaiton Ini Akan Berhenti Dari Situ Ya Dan Syaiton Akan Terus Menerus Menggoda Manusia Membisik Manusia Menggelincirkan Manusia Dengan Segala Upaya Yang Dia Miliki Ini Yang Dilakukan Oleh Syaiton Disebutkan Dalam Hadis Yang Sokhe Rasulullah Sallallahu Bersabda Inna Syaiton Aku Adali Ibn Adam Bi Atruki Sesungguhnya Syaiton itu Mengganggu Anak Manusia Dengan Berbagai Macam Hal Syaiton 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 Menghalangi Manusia Untuk Masuk Islam Kemudian Orang Ini Masuk Islam Maka Syaiton Kalah Kemudian Syaiton Ini Mengajak Najahi Jangan Sampai Kau Hijrah Kemudian Manusia Hijrah Misalnya Waktu itu Hijrah Dari Mekah Kemadina Maka Syaiton Menghalangi Memesiki Manusia Supaya Tidak Usai Hijrah Maka Hijrah Kalau dalam Makna Yang Luas Hijrah Ini Dari Ketaatan Kemudian Syaiton Ini Juga Menggoda Manusia Atau Apa Mengincer Bahasa Kita itu Mengincar Mengincar Manusia Itu Sampai Ketika Manusia Dimakan Sampai Manusia Apa Makan Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Bersabda Inna Syaitona Yahduru Ahadakum Inda Kuli Sya'in Minsya'nihi Ya Sesungguhnya Syaiton Itu Datang Kepada Salah Seorang Diantara Kalian Dalam Segala Urusannya Hatta Yahduruhu Inda To'amihi Sampai Syaiton Itu Mendatangi Kita Di Saat Kita Makan Di Saat Kita Apa Makan Fa'idah Sakotot Lukmatu Ahadikum Fal Ya'khudha Fal Yum Fal Falyumit Makan Nabi Hamin Ada Summa Liak Kulaha Walayad Hali Syaiton Nabi Mengatakan Apabila Selat Selat Di antara Kalian Makanan Itu Jatuh Makanan Kita Jatuh Fal Ya'khudha Maka Makanan Yang Jatuh Diambil Fal Yumit Makan Nabi Hamin Ada Kemudian Kotoran Kotoran Yang Nempel Di Makanan Itu Kita Bersihkan Kemudian Kita Baca Bismillah Kita Makan La Yadah Hal Syaiton Nabi Mengatakan Jangan Makanan Itu Dibiarkan Untuk Syaiton Ya Ini Menunjukkan Para jemaah Bahwasanya Syaiton Ini Menghadiri Kehidupan Manusia Sampai Ketika Manusia Ini Apa Tadi Makan Ya Oleh Karena Kalau Kita Membawa Makanan Makanan Itu Jatuh Selama Makanan Itu Mesti Kita Bisa Ambil Kita Bersihkan Atau Mungkin Kalau Perlu Dicuci Kemudian Kita Makan Jangan Makanan Yang Terjatuh Itu Dibiarkan Kalau Dibiarkan Dimakan Oleh Siapa Dimakan Oleh Syaiton Ini Sabda Nabi Ini Nabi Yang Mengajarkan Ini Nabi Yang Mengabarkan Kepada Kita Kemudian Nabi Mengatakan Manusia Manusia Makan 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 Di Di Maka Berhati Hatilah Dan Kita Perlu Senantiasa Waspada Kemudian Sampai ketika Manusia Ini Tidur Itu Didatangi Oleh Syaiton Sampai ketika Manusia Apa Tidur Itu Didatangi Oleh Siapa Syaiton Disebutkan Dalam Sahih Bukhari Dari Abu Hraira Radiyallahu Anhu Bahwasannya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Besabda Ya Ka Udu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Besabda Ya Kidu Syaitonu Ala Kofiyyati Rahsi Ahadikum Idah Wana Masalah Sa'ukad Nabi Mengatakan Syaiton Itu Membuat Ikatan Di Bagian Kepala Manusia Ketika Manusia Itu Tidur Sampai Tiga Ikatan Sampai Berapa Ikatan Tadi Tiga Ya Yang Dimana Ikatan Ikatan Itu Sampai Tiga Simpul Tiga Ikatan Syaiton Mengatakan Kepada Manusia Ala Kale Lailun Laha Lailun Tawilun Farkud Ya Jadi Manusia Itu Kalau Tidur Itu Dibisik Bisiki oleh Syaiton Malam Masih Panjang Tidur Jadi Kalau Orang Itu Mau Solat Tahajud Dibisik Bisiki Sama Siapa Sama Syaiton Malam Masih Panjang Nanti Solat Tahajud Nanti Nanti Ya Tidur Lagi Tidur Lagi Tapi Kalau Manusia Ini Melawan Kalau Manusia Tadi Seorang Muslim Ata Muslim Dia Berusaha Melawan Dia Bangun Tidur Dia Baca Doa Maka Satu Ikatan Terlepas Satu Ikatan Terlepas Tadi Ada Berapa Ikatan Ada Tiga Jadi Kalau Seseorang Itu Di Malam Hari Dia Bangun Dia Baca Doa Setel Bangun Tidur Maka Satu Ikatan Itu Terlepas Kata Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Kalau Orang Tersebut Uduh Kamar Kekamar Mandi Uduh Maka Ikatan Yang Keberapa Terlepas Ikatan Yang Kedua Terlepas Kalau Dia Solat Solat Malam Solat Tahajud Maka Semua Ikatan Ikatan Terlepas Semuanya Maka Manusia Ketika Dia Solat Malam Itu Di bagi Harinya Dia Merasa Racin Merasa Kiat Merasa Semangat Tapi Kalau Tidak Demikian Maka Dia Menjadi Orang Yang Pemalas Maka Disini Para Dirin Yang Dirahmati Allah Ini Menunjukkan Tentang Bahwasanya Syaiton Itu Senantiasa Menyertai Kehidupan Manusia Ketika Apa tadi Ketika Makan Kemudian Ketika Tidur Jadi Kalau tidur Sudah Waktu Subuh Sudah Bangun Waktu Subuh Kalau Sandinya Kita Tidak Tidak Selat Malam Karena Capek Karena Lelah Kalau Sudah Waktunya Subuh Dan Subuh Sudah Bangun Kalau Kita Dengar Azan Subuh Kita Bangun Kita Baca Doa Bangun Tidur Maka Satu Ikatan Terlepas Kita Tadi Sabdanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Para jemaah Yang dimulia Kena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sampai Kapan Sampai Kapan Syaitan Ini Mengusuhi Manusia Kira-kira Sampai Kapan Sampai Manusia Itu Sakaratul Maut Sampai Kapan Sampai Manusia Itu Akan Meninggal Dunia Syaitan Itu Tetap Menggoda Membisik Membujuk Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mengajarkan Kita Dari Gangguan Syaitan Ketika Aku Akan Meninggal Dunia Maka Ini Sungguh Sangat Mengkhawatirkan Kita Para jemaah Karena Syaitan Ini Tidak Akan Tinggal Diam Sampai Ketika Di detik-detik Akhir Ketika Nazak Ketika Apa Ketika Sakratul Maut Syaitan Tetap Menggoda Ya Tetap Apa Menggoda Oleh Karena Kita Disunahkan Mentalkin Orang-orang Yang akan Meninggal Dunia Mentalkin Itu Apa Mentalkin Itu Apa Yaitu Membisiki Orang Yang akan Meninggal Ini Supaya Dia Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illawah Jadi Kalau Kita Melihat Orang Sakratul Maut Nazah Akan Meninggal Dunia Maka Kita Yang Masih Hidup Ini Disunahkan Untuk Menuntun Membisiki Orang Yang akan Meninggal Ini Supaya Dia Mengucapkan Kalimat La Ilaha Illawah Karena Di Saat Tersebut Syaitan Mengganggu Menggoda Dia Mengerahkan Tenaganya Karena Kesempatan Terakhir Yang dimiliki Oleh Syaitan Dalam Menggoda Manusia Itu ketika Manusia Sedang Sakratul Maut Kalau Manusian Sudah Meninggal Dunia Sudah Dicabut Ruhnya Sudah Syaitan Tidak Jadi Ini Bukan Perkara Yang Sepilih Oleh Karnanya Para Jemaah Yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah Kita Sering Membaca Doa Yang Doa Ini Allah Ajarkan Di Dalam Al-Quran Apa Doanya Janganlah Engkau Melencengkan Hati-hati Kami Setelah Engkau Memberikan Petunjuk Setelah Engkau Memberikan Petunjuk Kepada Kami Jadi Kita Ini Butuh Dan Sangat Butuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Minta Keteguhan Hati Jangan Sampai Di Detik-detik Terakhir Ketika Syaitan Berhasil Menggelincirkan Kita Menyesatkan Kita Ini Jangan Sampai Kemudian Kemudian Juga Jangan Lupa Kita Membaca Doa Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Doa Yang Berbunyi Ya Muqallib Al-Qulub Sabit Kalbi Al-Dini Ya Muqallib Al-Qulub Wahizat Yang Maha Membalikkan Hati Sabit Kalbi Al-Dini Teguhkan Hatiku Di Atas Agama Ini Kita Minta Para Jamaah Kita Betul Betul Minta Kepada Allah Agar Hati Ini Diberikan Keteguhan Sampai Kita Meninggal Dunia Sampai Malaikat Mau Datang Mengambil Nyawa Atau Ruh Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Kita Minta Keteguhan Jangan Sampai Di Akhir Detik Kehidupan Kita Kita Malah Diklincirkan Disesatkan Oleh Kemudian Yang Berikutnya Para dirinya Dimulihkan Allah S.W.T Hal-hal Yang Ditempuh Oleh Saiton Untuk Menggoda Manusia Hal-hal Yang Ditempuh Oleh Saiton Untuk Menggoda Manusia Yang Pertama Yang Pertama Adalah Saiton Ini Mengajak Kepada Kekufuran Saiton Mengajak Kepada Kekufuran Ya Keluar Dari Islam Allah Sebutkan Dalam Surat Al-Hashar Ayat 16 Al-Hashar Ayat Berapa Ayat 16 Yaitu Allah Berfirman Gamas Ali Saiton Izz Kual Lil Insan Ikfur Sebagaimana Perumpamaan Saiton Ketika Dia Berkata Kepada Manusia Ukfur Kufurlah Engkau Ketika Manusia Ini Kufur Maka Saiton Mengatakan Ini Barium Ming Aku Berlepas Diri Darimu Ini Menunjukkan Salah Satu Langkah Salah Satu Cara Yang Dilakukan Oleh Saiton Untuk Menggoda Manusia Manusia Diajak Kepada Kekufuran Diajak Kepada Kekufuran Oleh Karnanya Kita Di saat Zikir Pagi Dan Petang Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Mengajarkan Kita Doa Allahumma Inni Audhu Bikam Al-Kufri Wal Faqr Allahumma Inni Di antara Kalau kita Perhatikan ya Redaksi Atau Bacaan Zikir Pagi Dan Petang Itu Ada Bacaan Yang Berbunyi Allahumma Inni A'udhu Bikam Al-Kufri Wal Faqri Ya Allah Aku Berlindung Kepada Engkau Dari Kekufuran Dan Dari Kefakiran Atau Kemiskinan Kemudian Yang Kedua Di antara Cara-cara Syaiton Menyesatkan Manusia Setelah Yang pertama Tadi Mengajak Kepada Kekufuran Yang kedua Itu Ad-da'watu Ilatar Kishar Illahi Ta'ala Yaitu Syaiton Mengajak Mengajak Membojuk Manusia Untuk Meninggalkan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Meninggalkan Syariat Islam Atau Tidak Mengamalkan Syariat Islam Jadi Cara yang kedua Syaiton itu Mengajak Mengajahi Membujuk Membisiki Merayu Manusia Agar Tidak Melaksanakan Atau Mempraktekan Hukum Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misalnya Seorang Pencuri Ya Dengan Kriteria Tentu Kalau Orang Mencuri Di dalam Islam Itu Hukumnya Potong Tangan Ya Maka Syaiton Mengajak Manusia Supaya Hukum Potong Tangan Ini Tidak Usah Diterapkan Ya Maka Ini Syaiton Mengajak Untuk Supaya Manusia Ini Tidak Menerapkan Tidak Mempraktekan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Ketiga Yang Ketiga Diantaranya Yang dilakukan Oleh Syaiton Menghiasi Perkara Yang Haram Supaya Perkara Ini Disenangi Oleh Manusia Ya Jadi Syaiton Ini Menghiasi Perkara Perkara Yang Buruk Perkara Perkara Yang Haram Dihiasi Sama Syaiton Sehingga Manusia Itu Terjerumus Kedalamnya Tanpa Disadari Oleh Manusia Misalnya Ada Yang Mengatakan Apa Namanya Ribai Itu Seperti Bunga Ya Ribai Dikatakan Bunga Ini Kan Dihiasi Kalau Ribai Dikatakan Riba Jangan Dikatakan Bunga Ya Jadi Seolah-olah Ribai Itu Tidak Haram Padahal Kita Tahu Sendiri Ribai Ini Dosa Besar Dan Diharamkan Ini Di antara Hal-hal Yang Dilakukan Menghiasi Perkara-perkara Yang Haram Ya Supaya Manusia Itu Terjatuh Kedalamnya Karena Dihiasi Oleh Syaiton Seperti yang Dilakukan oleh Syaiton Kepada Nabi Adam A.S. Syaiton Ini Misiki Di Surah Tahu 120 Maka Syaiton Memberikan Bisikan Kepada Nabi Adam Maka Ini Dibisik-bisik Alay Syaiton Ini Yang Ketiga Membuat Perkara-perkara Yang Haram Dihias Hiasi Sedemikian Rupa Sehingga Manusia Itu Gampang Terjatuh Dan Terjerumus Dalam Perkara Yang Haram Tadi Ini Perbuatan Syaiton Ini Cara Syaiton Menggelincirkan Menyesatkan Manusia Yang Berikutnya Syaiton Itu Katakanlah Yang keempat Syaiton Itu Membuat Permusuhan Di antara Manusia Jadi Antara Manusia Dengan Maksud Itu Dibuat Tukaran Dibuat Eker-ekeran Dibuat Tidak Saling Menyapa Ini Juga Salah Satu Tipe Daya Syaiton Hati-hati Jadi Antara Satu Tetangga Dengan Tetangga Yang lain Tidak Saling Menyapa Kemudian Kemudian Antara Satu Keluarga Dengan Keluarga Yang lain Tidak Menyapa Coba Perhatikan Di surat Al-Ma'idah Ayat 91 Al-Ma'idah 91 Sesungguhnya Syaiton Menginginkan Membuat Kalian Itu Saling Bermusuhan Saling Membenci Ya Maka Ya Memang Kalau ada Masalah Ya Dibicarakan Dengan Baik Ya Ngobrol Gimana Caranya Biar Enak Hubungan Ini Terjaga Ya Bisa Saling Memaafkan Bisa Saling Memahami Ya Memang Gak Gampang Tapi Kalau kita Ingat Ini Cara Syaiton Itu Diantaranya Membuat Manusia Itu Bermusuhan Dibuat Eker-ekeran Ya Kan Kita tahu Sendiri Di awal Syaiton Musuh Beboyutan Selama Lama Syaiton Akan Tetap Musuh Gak Mungkin Jadi Teman Kita Gak Mungkin Yang Yang Berikutnya Yang Kelima Yang Dilakukan Oleh Syaiton Untuk Menggoda Manusia Yaitu Syaiton Berusaha Merusak Ibadah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Ya Syaiton Ini Berusaha Merusak Ibadah Yang Dilakukan Oleh Seseorang Misalnya Syaiton Itu Berusaha Merusak Kekhusyuan Sholat Yang Dilakukan Lagi Seorang Muslim Atau Muslim Kan Disebutkan Dalam Hadith Kalau Adhan Berkumandang Syaiton Itu Lari Kemudian Adhan Selesai Syaiton Itu Balik Lagi Ketika Ikumat Syaiton Itu Lari Ketika Selesai Ikumat Syaiton Balik Lagi Sehingga Ketika Seorang Hamba Itu Sholat Maka Diingatkan Perkara-perkara Dunia Diingatkan Semuanya Belum Bayar Utang Ke ini Itu Ingat Ketika Sholat Diingatkan Sama Syaiton Ya Memang Kita Harus Berusaha Melawan Kalau Kita Sholat Kemudian Kalau Kita Ingat Urusan Dunia Kita Kontrol Diri Kita Jangan Diikuti Jangan Dituruti Ingat Kita Sedang Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Yang Memberikan Kita Kenikmatan Yang Tidak Terhitung Jumlahnya Ya Maka Ini yang Kami inginkan Itu adalah Kita Jelaskan Bahwasannya Syaiton Itu Yang Dilakukan Saiton Itu Termasuk Menggoda Seseorang Ketika Orang Itu Sholat Dikoda Dirusak Dirusak Kekhusuannya Dan Seterusnya Ya Ini Perlu kita Perhatikan Kemudian Yang berikutnya Bara diri Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala Di antara Yang keberapa Yang ke enam Enggak tahu Dicatat sendiri Yang berikutnya Di antara Yang dilakukan Syaiton Untuk Menggoda Anak Adam Menggoda Anak cucu Adam Menggoda Kita semuanya Syaiton Itu Menakut Nakuti Manusia Menakut Nakuti Manusia Ditakut Takuti Miskin Melarat Jadi Kalau misalnya Orang itu Rajin sedekah Maka Syaiton Nakuti Jangan Jangan Kemu banyak Sedekah Nanti kamu Miskin Melarat Dan sebagainya Coba Perhatikan Di surat Al-Baqoroh 268 Surat apa Al-Baqoroh 268 Allah berfirman Assyaitonu Ya idukumul faqoroh Waya'murukum bil fahsyah Assyaiton Syaiton itu Menakut Nakuti Kalian Kepada Kefakiran Kemiskinan Dan Memerintahkan Kalian Untuk Berbuat Keci Ya Jadi Syaiton ini Apa namanya Membuat Orang itu Diwisik-wisik Nanti kamu Begini Kamu Hidup miskin Kamu melarat Gini-gini Itu ditakut-takuti Sama syaiton Ya Maka dalam hal ini Kita Perlu Senantiasa Berlindung Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Kemudian Yang berikutnya Tadi ada Enam poin Ya Itu yang bisa kita Sampaikan Dalam artian Beberapa Cara Yang dilakukan oleh Syaiton Untuk Mengelincirkan Manusia Disebutkan Dalam buku-buku Yang lain Oleh para ulama Syaiton itu Menggoda Manusia Yang pertama Diajak Berbuat syirik Atau Diajak Kepada Kekufuran Kalau Enggak Berhasil Maka Syaiton itu Mengajak Seseorang Berbuat Bid'ah Melakukan Ibadah-ibadah Yang tidak ada Contohnya Dari Nabi Sallallahu Dan Warah Sahabat Kalau Enggak Berhasil Syaiton itu Mengajak Manusia Untuk Melakukan Dosa-dosa Besar Ya Kalau Enggak Berhasil Maka Syaiton Mengajak Membojok Manusia Supaya Melakukan Dosa Kecil Tapi Terus-menerus Meremehkan Dosa Kecil Ya Kemudian Syaiton Mengajak Manusia Untuk Berlebihan Dalam Hal Mubah Berlebihan Dalam Apa Hal-hal Mubah Contohnya Hal Mubah Ini Apa Makan Minum Itu Mubah Tidur Tapi Kalau Berlebihan Maka Itu Tidak Tidak Baik Kemudian Bagaimana Caranya Kita Dilindungi Dari Godaan Syaiton Ini yang Penting Jadi Setelah Kita Tahu Syaiton Ini Musuh Yang Nyata Musuh Bebuyutan Sampai Kita Mati Ya Sampai Kita Meninggal Nanti Syaiton Tetap Jadi Musuh Selama Lamanya Kemudian Yang kedua Tadi Kita Sampaikan Kita Jelaskan Kita Bahas Syaiton Itu Memiliki Beberapa Cara Dalam Menggoda Manusia Kemudian Yang ketiga Para hadirin Yang dirahmati Allah S.W.T Bagaimana Caranya Kita Bisa Terselamatkan Dari Godaan Godaan Syaiton Dari Tipu Daya Tipu Daya Syaiton Yang Pertama Supaya Kita Diselamatkan Oleh Allah Dilindungi Oleh Allah Dari Godaan Godaan Syaiton Yang Pertama Yaitu Menjaga Kemurnian Tauhid Menjaga Apa Kemurnian Tauhid Maksudnya Kalau Kita Ingin Dilindungi Oleh Allah Dari Bisikan Bisikan Syaiton Godaan Godaan Syaiton Maka Ikhlaskan Semua Ibadah Kita Hanya Untuk Allah Ya Murnikan Seluruh Ibadah Kita Hanya Untuk Allah Ya Seluruh Ibadah Yang Kita Kerjakan Hanya Kita Tujukan Kepada Allah Subhanallah Kul Inna Solati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahi Rabbil Alamin Katakan Sesungguhnya Solatku Ibadahku Hidupku Dan Matiku Lillahi Rabbil Alamin Hanya Untuk Allah Tuhan Semesta Alam Ya Jadi Kalau Kita Menjaga Tauhid Menjaga Keikhlasan Menjaga Tawakal Kita Kepada Allah Dengan Itu Semuanya Kita Optimis Dan Kita Berharap Allah Memberikan Pelindungannya Kepada Kita Dari Godaan Godaan Syaiton Ya Jadi Yang pertama Ini Para dirin Para jamaah Yaitu Menjaga Tauhid Menjaga Atau Mengikhlaskan Semua Ibadah Kita Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang kedua Supaya Kita Dilindungi Oleh Allah Dari Godaan Godaan Syaiton Dan Bisikan Bisikannya Sering Sering Kita Berlindung Kepadanya Yaitu Membaca A'udzubillahimine Syaiton Rajim Membaca Apa? Ta'awud Membaca Apa? Ta'awud Misalnya Mau Baca Al-Quran Kalau Kita Baca Al-Quran Kita Dianjurkan Membaca Ta'awud A'udzubillahimine Syaiton Rajim Kemudian Baca Bismillah Kemudian Baru Baca Al-Quran Ya Jadi Sering-sering Kita Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita Ini Makhluk Lemah Ya Kita Nggak bisa Apa-apa Kecuali Atas Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian 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 Berikutnya Yang Ketiga Agar Kita Dilindungi Oleh Allah Dari Gangguan-gangguan Kodaan-kodaan Syaiton Maka Yang Ketiga Adalah Sering-sering Kita Membaca Al-Quran Dan Mendengarkan Al-Quran Yang Ketiga Sering-sering Kita Membaca Al-Quran Dan Mendengarkan Bacaan-bacaan Al-Quran Di antaranya Nabi Sallallahu Wa'ala Sallam Bersabda Ya Sesungguhnya Syaiton Itu akan Lari Dari sebuah Rumah Yang dibacakan Di dalamnya Surat Al-Baqarah Jadi Syaiton Itu akan Lari Akan Pergi Dari sebuah Rumah Yang dibacakan Di dalamnya Surat Apa Surat Al-Baqarah Loh kan Al-Baqarah Kan panjang Yang kan Gak harus Sehari Misalnya Hari ini Kita baca Dua lembar Besok Dua lembar Sampai Selesai Al-Baqarah Ya Kalau bisa Sampai Hatam Kita baca Al-Quran Di rumah Sampai Hatam Sehingga Rumah itu Diberikan Pelindungan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini yang Berapa Yang Ketiga Yang Keempat Yaitu Senantiasa Berzikir Atau Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Ya Senantiasa Berzikir Atau Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Ya Di antaranya Zikir Pagi Dan Zikir Petang Ini Jangan Sampai Kalau bisa Jangan Sampai Terlewat Zikir Pagi Zikir Petang Ya Karena Ini zikir Ini Insyaallah Sebagai Wasilah Sebagai Perantara Kita 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 Mendapatkan Perlindungan Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ya Berbanyak Zikir Kemudian Yang Terakhir Di antara Cara-cara Untuk Agar kita Dilindungi Oleh Allah Dari Godaan Godaan Syaiton Yang Berikutnya Yang Kelima Adalah Berzikir Ketika Masuk Rumah Berzikir Ketika Makan Dan Minum Ya Jadi Kalau Mau Masuk Rumah Maka Kita Baca Bismillah Misalnya Ya Selain Baca Assalamualaikum Kepada Penghuni Rumah Maka Kita Baca Bismillah Nabi Sallallahu Bersabda Nabi Mengatakan Nabi Bersabda Kalau Seseorang Itu Ketika Dia Masuk Rumah Dia Mengingat Allah Mengingat Allah Baca Bismillah Kemudian Ketika Orang Ini Makan Dia Sebelum Makan Baca Bismillah Maka Syaiton Berkata Kalian Gak ada Tempat Untuk Menginap Dan Gak ada Makan Malam Untuk Kalian Jadi Kalau Seseorang Masuk Rumah Dia Baca Bismillah Baca Assalamualaikum Maka Disini Syaiton Itu Gak Akan Mengganggu Penghuni Atau Orang Tersebut Ketika Dia Di Rumah Ketika Sebelum Makan Kita Baca Bismillah Tapi Kalau Orang Masuk Rumah Lupa Berzikir Kepada Allah Maka Ini Ada Kesempatan Ada Celah Untuk Syaiton Untuk Masuk Rumah Tersebut Kalau Seseorang Lupa Dia Tidak Menyebut Nama Allah Sebelum Dia Makan Maka Syaiton Punya Kesempatan Untuk Ikut Makan Bersama Yang Dimakan Oleh Manusia Tersebut Ini Mungkin Para Jemaah Yang Dimulihkan Allah Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Sore Hari Ini Sore Menjelang Maghrib Jadi Kesimpulannya Pembahasan Kita Pada Sore Hari Ini Tentang Apa Namanya Dahsyatnya Atau Kuatnya Tekad Syaiton Dalam Mengelincirkan Manusia Maka Syaiton Ini Sudah Menggoda Manusia Ketika Manusia Lahir Ke Dunia Ini Dan Sebelum Sebelumnya Syaiton Sudah Menggoda Nabi Adam Bersama 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 Isri Beliau Maka Marilah kita berhati-hati Terus kita belajar Terus kita menuntut ilmu Syari Terus kita saling menasehati Saling mengingatkan Ya Karena Karena Kita Manusia Rawan Lupa Rawan Laleh Perlu Seling Diingatkan Terus kita belajar Terus kita menuntut ilmu Jangan Pernah bosan Jangan Pernah Lelah Jangan Pernah Capek Ketika Belajar Agama Ya Karena Dengan Menuntut ilmu Itu juga Salah satu Wasilah Atau sarana Agar kita Dilindungi oleh Allah Dari Kodaan Kodaan Syaitan Mungkin ini Yang bisa kita sampaikan Semoga Kita semuanya Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari kodaan Kodaan Syaitan Dari Bisikan Bisikan Syaitan Dari Pujukan Pujukan Syaitan Semoga Anak Cucu kita Kelak Juga Dilindungi oleh Allah Dari kodaan Kodaan Syaitan Dan juga Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Melindungi Kita Dari kodaan Syaitan Di saat Kita Separatul Maut Di saat Kita Nazat Di saat Kita Akan Menghempuskan Nafas Yang terakhir Semoga Allah Menjaga Kita Melindungi Kita Dari Kodaan Kodaan Syaitan Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Saya mohon maaf Sebesarnya Kita Akhiri Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kata Dari kataan Terima kasih.